Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan setelah habis minum alkohol, baru bangun tidur, merokok, jadi lengkap banget ya! Hasil-hasil ini kita bisa dapat wawasan kesimpulan tentang kesehatan kita dan menemukan pola penyebab tekanan darah kita naik terus. Tujuan untuk tensimeter kan untuk mengontrol tekanan darah kita? Dengan bantuan aplikasi ini, kita bisa mengontrol tekanan darah kita lebih efektif. Mau share ke dokter bisa, ke saudara bisa, atau ke siapapun. Kita tinggal tunjukkan laporannya dari aplikasi Omron Connect kita. Kita juga bisa pasang target tekanan darah yang optimal dan pantau terus pengembangan menuju target. Selain fitur Omron Connect, apa perbedaannya dengan tipe-tipe Omron lama seperti 7120, 8712? Nah, perbedaan 7142T1 ini dengan 7120 sama-sama memiliki fitur, ada indikator pemasangan manset sudah baik atau benar, lalu ada indikator herbit atau letak jantung-letak beraturan, lalu ada indikator pergerakan tubuh, ada indikator hipertensi. Jadi, tipe 7142T ini memiliki 414 memory dan sudah connect bluetooth, sedangkan tipe 720 itu tidak ada memorinya dan tidak bisa menyimpan hasil pengukuran. Selanjutnya, tipe 7143T. Kalau kita lihat, dari kemasan tidak ada bedanya dengan tipe 7142. Ternyata mereka memiliki perbedaan dari fitur-fiturnya. Yang membedakannya itu dari memori untuk tipe 7143T ini, yaitu memiliki 30 memory dan memiliki rata-rata, rata-rata 3 pengukuran terakhir dalam 1 detik. Dan dapat pouch-nya nih, disini dapat pouch. Nah, dengan rata-rata kita bisa lebih yakin dan lebih pasti dengan hasil. Dan pouch-nya membantu kita untuk menyimpan alat dan bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya, tipe 7156T ini tipe tertinggi dari seri ombron terbaru yang launching ini. Sama dengan tipe yang lama, 7156, yaitu memiliki teknologi masset interior wrap yang mempunyai sensor 360 derajat dibandingkan dengan masset biasa yang hanya satu sensor. Jadi, yang menyebabkan hasil tensi yang kurang konsisten. Kalau dipakai, massetnya di beda-beda tempat atau di beda-beda titik. Kalau pakai masset 256 ini, hasilnya akan konsisten, akurat bagaimanapun karena memakai massetnya. Lalu, bentuknya yang bulat dan bertulang jadi lebih nyaman digunakan. Dan mudah dipakai dengan satu tangan. Kalau yang udah pernah pakai tensi, pasti tahu kalau pakai masset sendiri itu agak repot. Ya, karena massetnya yang lepek kan? Nah, dengan fitur masset 7156T ini, akan mempengudah pemakaian dengan tangan sendiri di rumah. Ukuran masset 7156T ini di 22-42 cm. Udah besar banget ya, beda nih. Dari pada tipe-tipe lain, yang ukuran massetnya hanya 22-32 cm. Yuk, sekarang kita unboxing ombronnya. Sekarang, kita unboxing tipe 7142T1. Nah, di dalamnya ini kita sudah dapat masset. Ada batai A242. Hukuman manual dan kartu garansi. Dan alat. Ini kita buka ya, untuk alatnya. Di sini ada tombol start. Ada tombol bluetooth. Lalu di sini ada tempat penyimpanan baterai. Untuk tipe ini tidak ada pouch-nya ya. Sekarang kita lanjut tipe selanjutnya. Tipe selanjutnya, 7143T1. Kita buka. Nah, kalau tipe ini itu dapat pouch-nya seperti ini. Lalu dapat Lalu dapat Lutman set. Ada battery juga. Ada 2, 4 buah. Di sini juga ada buku manual sama kartu garansinya. Dan yang terakhir ini ada Alatnya. Kita buka ya. Kita mampu di goresnya. Kalian perhatikan nggak sih? Si layarnya itu warna abu-abu. Kalau yang tadi warna putih ya. Nah, untuk tombolnya sama. Ada tombol start, Star, tombol bluetooth. Ini dia tipe terakhir, 7156T. Kita buka ya. Dapat pouch. Lalu ada mangset dengan teknologi intelligence. Buku manual. Juga buku garansi. Baterai A2, 4 buah. Dan ini alatnya. Untuk tipe ini tuh Lebih besar dan lebih lebar ya. Untuk si layarnya. Lalu ada Ada 3 tombol. Tomba bluetooth. Kanan dan kiri. Juga memory. Nah, apa sih yang membedakan Dari tipe sebelumnya? Kalau tipe 7156T ini Dia sudah menggunakan Makset interior wrap. Yang bentuknya bulat. Mempermudahkan kita saat menggunakan. Lalu ini tuh Tipe Makset yang lebih besar. Karena dia itu ukurannya 22 sampai 42 cm. Sekarang kita koneksikan yuk. Pensilmeter Ke aplikasinya. Pertama, kita download dulu Aplikasinya di Playstore Ataupun Appstore. Ini kita klik Playstore. Install Omron Connect. Sudah selesai. Kita langsung buka aplikasinya. Get start. Nah, disini kita pilih Tempat tinggal. Indonesia. Lalu disini ada software update. Update now dulu. Ini kita klik yes. Disini ada register. Karena kita menggunakan Tensimeter berarti kita pake yang Blood Pressure Monitor. Turn on. Ini selalu menggunakan aplikasi. Nah, jika sudah seperti ini Kalian klik yang di bawah Untuk melihat tipe tensi yang akan kalian gunakan. Tipe yang akan kita gunakan adalah 7143T1. Ini berarti ya. Tinggal klik OK. Nah, disini kita Tekan tombol bluetooth yang ada di alatnya. Nah, kita tekan Hingga muncul warna P. Kita pairing. Tinggal tunggu beberapa menit. Nah, sudah connect ya ke aplikasinya. Ini kita skip. No, no. Dan aplikasi sudah bisa digunakan. Jika kalian ingin memasukkan data Kalian tinggal ukur pengukuran Menggunakan tensi Yang kita pake dulu. Kita tekan start. Jika kalian bisa dipututus Backi sekitar automatically Sampai katal dari tentasi Jika kalian ingin mencrivasi Dari Chinese Begirinto students Oh Eh nah jika hasilnya ingin muncul di handphone kalian tinggal refresh hasilnya langsung muncul di aplikasinya nah ini saya sudah melakukan beberapa kali pengukuran jika kalian ingin melihat grafiknya kalian klik nah disini ada grafik yang naik ada grafik yang turun kalian bisa lihat juga dari hari, minggu, bulan, juga tahun kalau kalian ingin melihat data secara lengkap kalian bisa masuk ke data sini nah ini lengkap banget ya dari bulan, dari hari, lalu tanggal, dan waktu disini kalian bisa melihat sistolik-diastolik kalau ada plus dan disini juga kalian bisa melihat nih di teks deteksi kalau kalian mungkin pengakian maksatnya gak baik atau ada eagle heartbeat kayak gitu ini dia cara penggunaan MP diari pertama kita setting dulu disini kita setting dulu target sistolik dan diastoliknya menurut HO tensimeter normal itu di 120 per 80 ini kita set sistoliknya di 120 diastoliknya di 80 setelah selain target tensimeter disini juga ada apakah kalian sedang melakukan pengobatan dan kalian minum obatnya berapa kali sehari setelah itu ada waktu target disini kalian bisa pilih target pengukuran di pagi hari dan di malam hari di pagi hari misalnya dari jam 8 sampai jam 11 ya lalu di malam harinya di jam 6 sore sampai jam 11 malam jika sudah seperti ini kalian bisa menggunakan BP diari nah cara baca hasil BP diari ini di kalendernya warnanya biru semua ya berarti hasil tensi saya itu ada di target yang sesuai dengan WHO yaitu 120 per 80 nih kita lihat aja nih contohnya di tanggal 20 ini saya melakukan pengukuran di pagi hari dan di malam hari untuk pagi hari hasil lata-ratanya di 96 per 66 di malam hari lata-rata tensinya di 84 per 52 lalu saya melakukan olahraga selama 2 jam dan makan bayam di tanggal 20 itu makan garam makan sayur juga tidak minum alkohol istirahat saya cukup lalu tidak merokok nah catatan ini penting ya untuk kita melaporkan ke dokter atau untuk catatan pribadi ini grafik di harinya nah disini itu ada batas target yang udah kita tentuin tadi lalu ada grafik berwarna putih dan berwarna hitam kalau putih itu untuk di pagi hari dan hitam itu untuk di malam hari kalian juga bisa melihat grafiknya secara pesifik misalnya di pagi hari ini lihat grafiknya lalu di malam hari atau selama 24 jam atau kalian mau lebih spesifik lihat semuanya ya kalian bisa lihat tensi kalian itu naik atau turun kapan naiknya mungkin naiknya di pagi hari terus turunnya di malam hari berarti itu waktu yang harus diantisipasi selain melihat grafik kita juga bisa melihat list nih selama pengukuran dari pagi hari ada emoji nya ada icon lalu di malam hari berapa rata-ratanya nah banyak banget ya udah melakukan pengukurannya lalu kita lihat nih ke logbook logbook ini adalah file format pdf kalau kalian ingin mentransfer atau mengeksport hasil tensi kalian untuk catatan pribadi atau ke dokter jadi untuk bahan konsultasi ke dokter kalian gak perlu datang ke rumah sakit atau ke dokternya kalian cukup transfer atau kirim datanya caranya kita export ini i agree nah ya sudah seperti ini nah ini hasilnya udah masuk ke email kita sekarang kita download pdfnya ini dia hasil pdfnya kalian bisa lihat laporannya seperti ini bisa di print nah ini bisa jadi acuan dokter untuk kesehatan kalian kapan tensi kalian naik kapan tensi kalian turun setelah konsumsi apa atau setelah melakukan kegiatan apa tuh tensi kalian naik atau karena obat yang kalian konsumsi kurang cocok ke sudah minum tapi tekanan darah tetap tinggi atau gak ada perubahan sama sekali jadi kalian bisa review disini dan hasil ini bisa di print semua ya jadi benar-benar lengkap dan membantu cara menggunakan tensi meter dan hal yang kalian perhatikan sebelum menggunakan tensi meter 30 menit sebelum melakukan tensi meter kalian tidak boleh mengkonsumsi alkohol merokok minum kopi mandi makan bahkan olahraga 5 menit sebelum menggunakan tensi meter kalian harus santai juga istirahat ya di depan saya ini sudah ada tensi meter tipe 7142T nah untuk tipe 7142T1 dan tipe 7143T1 ini mansetnya masih menggunakan manset standar seperti ini ya dan ukurannya di 22-32 cm di manset ini ada selang ada konektor untuk menyambungkan ke tensi meternya disini ada di sebelah kanannya itu ada lubang kita tinggal masukkan dan tekan tinggal hingga berbunyi klik tinggal berbunyi klik seperti ini dan tensi meter siap digunakan nah ada hal yang harus kalian perhatikan nah ada hal yang harus kalian perhatikan yaitu dari posisi kalian duduk kalian harus posisinya harus nyaman duduk seperti ini dan harus desender ke belakang kursi seperti ini dan kalian juga harus perhatikan bagian kaki tidak boleh menyilang dan tidak boleh banyak bergerak ataupun berbicara dan untuk tangannya kalian itu tidak boleh mengepal seperti ini harus begeletak seperti ini si tangannya si telapak tangannya seperti ini oke sekarang kita cara penggunaannya tinggal kalian masukkan aja mansetnya di sebelah di tangan sebelah kiri nah disini ada panah ada panah juga selangnya harus lulus ya nah perhatikan juga nih jarak dari siku dan mansetnya harus 1 sampai 2 cm sini ya ini siku dan ini manset jaraknya harus segini jika sudah terpasang seperti ini kalian cek nih kelonggaran si mansetnya jangan terlalu kencang ataupun jangan terlalu longgar caranya kalian masukkan satu jari kalian dia sudah terasa nyaman manset siap digunakan ya jika sudah terpasang seperti ini kalian langsung tekan aja start hasilnya di 98 per 63 ya kita cek nih di connect ombronnya nah hasilnya langsung muncul ya selanjutnya tipe 7156T tipe ini tipe spesial karena mansetnya sudah menggunakan teknologi interior wrap seperti yang kita bahas di awal ya bentuknya yang bulat mempermudah kita saat menggunakan tensimeter juga menguangi kesalahan saat pengukuran dan mempunahkan kita menggunakan dengan satu tangan lalu untuk ukuran mansetnya ini di 22 sampai 42 cm sekarang kita pakai aja yuk nah gampang banget kan udah deh kalau udah kayak gini tinggal tekan start hasilnya hasilnya 92 per 59 ya langsung muncul ya untuk hasilnya dengan ombron connect ini mempermudahkan kita untuk melihat hasil juga mentransfer hasilnya jadi mempermudah banget ya kalau tadi kita udah coba penggunaannya sekarang kita lihat yuk perbedaannya untuk tipe tensi ombron terbaru semuanya sudah connect bluetooth sedangkan tipe lama tidak ada connect bluetoothnya lalu dari AC adapternya untuk tipe terbaru itu hanya ada di tipe yang belakangnya ada A yaitu 7156TA sama seperti di tipe lama hanya ada di 7156A nah tapi nggak perlu khawatir kalau misalnya nggak connect nggak input sama AC adapter kan bisa beli AC adapter secara terpisah yang harga Rp 165.000 lalu untuk interior wrap 360 kaf di tipe terbaru itu ada di tipe 7156T dan 7156TA dan untuk di tipe terlama itu hanya ada di 7156 dan 7156A lalu di indikator detak jantung terbaraturan di tipe terbaru ini semuanya ada ya dan untuk di tipe terlama hanya tidak ada di tipe 8712 lalu dari rata-rata 3 pengukuran terakhir di tipe terbaru ini semuanya ada kecuali tipe 7142T untuk tipe yang paling lama itu tidak ada di tipe 7120 dan tipe 8712 untuk memori di tipe terbaru semuanya ada memori ya dan memori paling kecil itu ada di tipe 7142 dengan 14 memory untuk di tipe dulu itu yang tidak ada memorinya di 8720 dan 8712 lalu untuk cup size-nya ini sama ya tipenya ada yang ukuran M dari 22 sampai 32 cm lalu ada yang ukuran S sampai L dari 22 sampai 42 cm lalu dari tas pouch-nya di tipe terbaru ini semuanya dapat kecuali di tipe 7142T dan di tipe terlama juga hanya dapatnya di tipe 7156 dan 7156A nah itu dia perbedaan dari tensi ombron terbaru sekian video kita kali ini jika kalian ada pertanyaan mengenai tensi ombron kalian langsung komen di bawah dan jika kalian minat dengan tensi ombron yang kita bahas kali ini kalian bisa langsung aja cek e-commerce kami ada di Tokopel ada di Shopee dan jangan lupa untuk like videonya share ke temen-temen kalian saan sehat hindi medika